Selanjutnya, saudara, ada suami yang niaya anak dan juga istri. Ini berdali mendapatkan bisikan seorang suami tega menganiaya istri dan juga anak kandung hingga mengalami luka-luka. Polisi telah menangkap pelaku dan tengah menyelidiki motif penganiayaan. Jumat malam, Risna dikejutkan dengan peristiwa yang tak pernah ia duga. Sang suami, Diko Susilo, tiba-tiba tega menganiayanya dengan menggunakan parang di rumahnya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Tak hanya dirinya, sang anak yang baru berusia 2 tahun turut jadi incaran. Korban berupaya berteriak untuk meminta tolong. Hal ini menyebabkan pelaku panik dan berlari ke hutang. Ia membuang parang untuk menghilangkan barang bukti. Mendapat laporan atas peristiwa penganiayaan, polisi langsung menangkap pelaku Senin pagi. Tertutupi pelaku DS masuk ke dalam kamar langsung mengandai istri dan anaknya yang sedang tidur. Ini buat tidur. Meski pelaku berdalih mendapat bisikan, namun polisi masih mendalami motif penganiayaan. Sementara kedua korban kini dirawat intensif akibat luka yang diderita. Risna mengalami luka pada bagian kepala dan lengan kiri, sementara sang buah hati menderita luka serius pada bagian dada dan bahu. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!